Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Tegar Penemuan. Sudah lama saya tidak posting video. Pada video kali ini saya akan berbagi bagi kalian pejuang copy paste. Di sini saya menggunakan kode igniter 3 teman-teman. Sudah agak lama sih ya, namun di sini saya sedang menggeluti projekan ya. Jadi di sini saya memiliki error, errornya tuh seperti ini teman-teman. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah errornya seperti ini, namun di sini kita menemukan ini nih. Dan setelah kalian baca-baca, pesan seperti ini tuh ada di bagian stack overflow, di mana telah disampaikan. Ya, sama seperti ini. Dan solusi dari mereka itu, di sini ya, yang centang hijau. dia tampilnya atau solusinya menggunakan ini. Nah kalau kita lihat, di sini dia menggunakan PHP versi 8. Nah di sini saya juga menggunakan versi 8, sehingga kita memerlukan menggunakan cara ini ya, untuk mengakalinya. Sebenarnya di sini sudah ada return type will change. Jadi sama ya. Untuk cara pengatasinya, kita copy saja dari sini atau kalian bisa copy saja dari sini. Ini kalau kita refresh, ini masih seperti ini ya. Silahkan kalian masuk ke projek kalian. Di sini, kita bisa masuk di bagian sistem ya. Kalian bisa ikuti saja di stack overflow ini. Nanti akan saya sertakan linknya. Di sini kita masuk ke sistem, libraries, dan juga session. Oke, kita masuk dulu di bagian sistem. Kemudian masuk di bagian libraries. Kemudian di session. Kita buka lagi. Kemudian driver, session, file, driver. Oke, kemudian driver. Kemudian session, file, driver. Oke, jika sudah, kalian akan masuk seperti ini dan akan ditampilkan beberapa error ya. Di bagian function. Kalau kalian lihat di bagian sini, di stack overflow, ini berada di atas function. Jadi kita harus meletakkan ini di atas function. Oke, kita copy dulu. Dan kita paste-kan di bagian yang merah-merah ini yang. Oke, kita paste. Merah-merahnya hilang. Kita lakukan lagi. Di semuanya. Oke, hilang juga. Namun ini ada beberapa yang errornya bukan di function. Jadi kita menambahkannya di atas function-nya saja. Oke. Ini juga. Oke. Ini juga. Dan ini. Di sini saya tersisa dua ya. Dua yang bergaris merah. Namun tidak masalah. Saya save ya. Di sini lingkarannya sudah hilang. Menjadi tanda silang. Oke. Dan di sini akan saya coba. Saya akan refresh. Nah, ini sudah tampil ya. Oke. Jadi begitu saja teman-teman. Untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.